Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Saat rumahnya digerebek polisi Seorang bandar sabu-sabu di Payakumbu tak sempat membuang semua sabu-sabu miliknya Posek Bungus kembali menangkap presidivis kasus pencurian sepeda motor Yang telah empat kali keluar masuk penjara Harga emas naik, warga ramai-ramai jual perhiasannya Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbu Menggerebek sebuah rumah bandar sabu-sabu Di sebuah perumahan di Kelurahan Tiakar, Payakumbu Timur, akhir pekan lalu Tersangka yang mengetahui rumahnya akan digerebek Langsung membuang sabu-sabu ke lubang WC yang ada di kamarnya Sedangkan paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan di lemari es Tidak sempat dibuangnya dan disita polisi Polisi yang menggerebeknya harus menyamar sebagai seorang kurir Yang hendak mengantarkan paket Pasalnya rumah yang menjadi sasaran mereka Dilengkapi kamera pengintai di setiap sudut Sehingga pemilik rumah mengetahui siapa saja yang bertamu ke rumahnya Aksi polisi ini dinilai berhasil Karena pemilik rumah yang diduga bandar sabu-sabu Bisa ditangkap dengan satu paket sedang sabu-sabu sebagai barang bukti Terus kali hari ini kami berhasil mengamankan satu orang pelaku Yang dikadulga sebagai penyelaguna narkotika Dikasihnya dalam bandar narkotika di Sabu Yang mana ini asal pengembangan dari kores Koresnya ada di Sumatera Barak Kemudian kami lakukan pengeledahan Di rumah si pelaku di daerah kawasan perumahan Dalam catatan polisi Reski alias usis ini Merupakan seorang bandar sabu-sabu Untuk wilayah Payakumbu Dan 50 kota Pasalnya dari pemeriksaan setiap kasus narkoba Nama Reski selalu muncul Tapi tak satu pun yang mengenal Reski Karena dia mengendalikan peredaran sabu-sabu secara daring Identitas Reski mulai terkuak Setelah salah seorang kaki tangannya Ditangkap polisi beberapa waktu lalu Ihla Sulisan melaporkan dari Payakumbu Seorang residivis yang telah keluar masuk penjara Sebanyak empat kali Kembali ditangkap polisi Karena mencuri sepeda motor Bimbi Ditangkap tim opsional Polsek Bungus Usai membawa kabur sepeda motor curiannya Residivis ini membawanya dengan mudah Karena sebelumnya telah mengantongi kunci sepeda motor itu Sejak Desember 2021 Saat dirinya berusaha mencuri sepeda motor yang sama Namun tepergok pemiliknya Dan kabur Dengan hanya membawa kunci motor Selang beberapa waktu Pelaku dihukum penjara selama dua tahun Karena mencuri motor lain Dan baru sehari keluar dari tahanan Pelaku langsung menyambung kembali usahanya Yang pernah gagal Bermodalkan kunci sepeda motor yang masih disimpannya Incarannya pun berhasil dibawa kabur Petugas mengejar pria berusia 23 tahun itu hingga ke Solo Saat hendak ditangkap Pelaku berusaha kabur Dan melawan petugas Hingga akhirnya ditembak di kaki kirinya Pelaku dan sepeda motor hasil curiannya Langsung diboyong petugas Kepolsek Bungus Telukabung Kita berhasil mengamankan Satu orang pelaku pencurian bermotor Spesialis bongkar rumah Kemudian mengambil sepeda motor Tersangka ini Alias B Sudah terkali melakukan pencurian di wilayah Bungus Telukabung Pelaku ini sempat Lari selama 20 hari ke daerah Solo Pada saat penangkapan Pelaku ini berusaha melawan petugas Kemudian juga berusaha melahirkan diri Kami lakukan tindakan tegas dan terukur Kini pelaku kembali harus mendekam di sel jeruji besi Dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Bimbi dipastikan akan menghuni penjara Untuk yang kelima kalinya Alfie melaporkan dari Padang Dalam satu pekan terakhir Harga emas di pasaran Mengalami peningkatan Di Bukit Tinggi Harga emas naik 100 ribu rupiah per emas Bagi warga di Sumatera Barat Berat emas Dihitung dengan istilah satu emas Yang setara dengan 2,5 gram Meningkatnya harga emas di pasaran Menyebabkan sebagian warga Bukit Tinggi Lebih memilih menjual perhiasan mereka Naiknya harga emas membuat daya beli Mengalami penurunan dibanding hari sebelumnya Sekitar 30% Menurut pedagang emas di Jalan Minangkabau Bukit Tinggi Kenaikan harga emas Berkisah 100 ribu rupiah per emas Saat ini Harga emas 1.380.000 rupiah per gram Atau 3.450.000 rupiah Untuk satu emas Sedangkan emas 24 karat Dijual 1.340.000 rupiah per gram Atau 3.350.000 rupiah Untuk satu emas Diluar biaya pembuatan Untuk biaya pembuatannya Pembeli dikenakan biaya 20.000 rupiah per emas Tergantung model Dan kesulitan pembuatan Pasaran harga emas Lebih kenaikan Dalam seminggu terakhir Dari harga 3.350.000 rupiah Melalui kenaikan Tapi yang selanjutnya 20.000 rupiah Sekarang pasarannya Sudah 3.450.000 rupiah Tapi kebanyakan yang dua Karena emas naik Untuk dia beli Mengalami penurunan atau gimana? Enggak Emas menjadi salah satu perhiasan Yang diminati kaum perempuan Selain menjadi koleksi perhiasan Emas juga dapat menjadi tabungan Yang menjanjikan Karena harga emas Yang dari waktu ke waktu Selalu meningkat Harga emas di Indonesia Dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah Terhadap dolar Amerika Serikat Ketika nilai tukar rupiah melemah Maka harga emas lokal Akan naik Dina Amrina melaporkan Dari Bukit Tinggi Gunung Marapi yang terletak Di antara agam dan tanah datar Kembali erupsi Hingga Sabtu sore Pekan lalu Gunung aktif itu telah mengalami Erupsi dua kali Yakni pada pukul 1 Lewat 5 menit Waktu Indonesia Barat Dengan ketinggian kolom abu 800 meter Erupsi kedua terjadi Pukul 17 lewat 10 Waktu Indonesia Barat Dengan ketinggian kolom abu 1000 meter Tim tanggap darurat pusat Vulkanologi dan mitigasi Bencana geologi Bandung Membenarkan Bahwa Gunung Marapi Mengalami dua kali erupsi Pada erupsi pertama Kolom abu teramati Berwarna kelabu Dengan intensitas sedang Hingga tebal Dengan condong ke arah timur laut Dan terekam dengan durasi 7 menit 23 detik Sedangkan erupsi kedua Kolom abu teramati berwarna kelabu Dengan intensitas sedang Dan condong ke arah barat laut Aktivitas ini terekam seismograf Dengan durasi 1 menit 30 detik Selama bulan Oktober Telah terjadi 3 kali erupsi Yang pertama Tanggal 23 Oktober dini hari Dengan ketinggian kolom abu Mencapai 800 meter Dengan arah angin Ke arah barat laut Bulan Oktober ini Sudah terjadi 3 kali letusan Pertama pada tanggal 23 Oktober Pukul 01.39 Waktu Indonesia Barat Dengan tinggi kolom erupsi 800 meter Mengarah ke selatang Dan yang kedua Terjadi pada tanggal 26 Oktober Tahun 2024 Pukul 13.05 Waktu Indonesia Barat Dengan tinggi kolom erupsi 800 meter Dan abu condong ke arah timur laut Petugas pusat vulkanologi Dan mitigasi bencana geologi Pos pengamat gunung api mengimbau Masyarakat tetap waspada Dan mematuhi rekomendasi Untuk tidak melakukan kegiatan Di dalam wilayah Radius 3 km Dari pusat erupsi Atau Kawah Ferbik Gunung Merapi Dina Amrina melaporkan Dari Bukit Tinggi Bukit Tinggi